halo halo sahabat rajut apa kabar hari ini semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat semuanya ya kali ini kita akan membuat bunga rajut motifnya seperti ini sebelumnya jangan lupa like subscribe komen dan share ya dan juga beri saran dan ide untuk perkembangan channel kita ini terima kasih ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat bunga rajutnya ya saya menggunakan huk nomor tiga dan benang poliester poli ceri baiklah ayo kita mulai membuatnya ya pertama seperti biasa kita akan membuat saat slip knot setelah itu kita buat 8 rantai lalu kita gabungkan kembali dengan slip stick ke rantai yang pertama setelah itu kita buat dua rantai dan dua double crosser tiga rantai dan dua double crosser nah kita lanjutkan dengan membuat rantai sebanyak enam rantai ini double crosser yang kedua ya ini double crosser yang kedua dua dan ini yang ketiga dan ini yang ketiga nah kita lanjutkan kembali membuat 6 rantai ya lalu lalu tiga double crosser nah ini nanti kita buat sampai ada 6 6 rantai dan 6 rantai yang berjumlah 6 lalu tiga double crosser ini nanti ada jumlahnya 6 juga ya lalu nah kita satu kita 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 ini kita kita nah ini sudah selesai langsung saja kita slipstick di bagian rantai yang ketiga yang kedua yang kita buat pertama tadi ya langsung saja slipstick lalu kita akan masuk ke benang yang berikutnya kita akan langsung ke benang yang berwarna biru ya ini kita potong dulu benang warna birunya kita buat slipnote dulu nah baru kita lanjutkan membuat bunganya ya kita kerjakan di bagian bagian sini saja ya kita kaitkan dulu kita lanjutkan dengan membuat 1 hdc 1 hdc 1 hdc ya lalu kita lanjutkan dengan membuat kita lanjutkan dengan membuat 6 double cross kita lanjutkan kita lanjutkan kita lanjutkan dengan membuat 6 double cross lalu setelah jadi 6 double cross kita kembali membuat 1 hdc 1 hdc 1 hdc ini kita buat hdc lalu single cross nah setelah ini kita slipstick di bagian di bagian sini kita slipstick nah lalu kita lanjutkan dengan membuat single cross disini ya single cross lalu hdc nah double cross sebanyak 6 kali nih langkah ini kita lanjutkan sampai sampai sekeliling ya ini sudah selesai satu putaran tinggal kita slipstick saja ya lalu kita gabungkan kembali kita ambil kembali benang warna putih yang kita tinggalkan tadi lalu kita slipstick ya kita slipstick nah lalu kita lanjutkan dengan membuat kita lanjutkan dengan membuat single cross tapi di bagian punggungnya single cross atau rantai yang kita buat tadi bagian sini ya bagian di punggungnya sini kita buat single cross disini ya kita buat single cross di bagian sini kita buat single cross di setiap rantai tinggal kita ikuti saja di bagian belakangnya sini ya kita ikuti saja kita lakukan di setiap kelopak sini oke selamat selamat di nah sampai di bagian sini bagian sini kita akan membuat double crochet kita akan membuat double crochet lalu kita lanjutkan kembali membuat single crochet di bagian punggungnya sini ya kita lanjutkan kembali buat single crochetnya kita ikuti saja membuat single crochetnya di bagian punggung sini ya langkah ini kita lanjutkan sampai semua yang ada di di belakang single crochet di setiap kelopaknya ya kita lakukan di setiap kelopak bunga ya sampai selesai sekeliling selesai sekeliling yang terakhir kita buat double crochet di bagian terakhir sini lalu kita lanjutkan dengan slipstick nah ini sudah selesai tinggal kita bersihkan semuanya selamat menikmati 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 video ini sampai selesai semoga bermanfaat untuk sahabat rajut semuanya ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya salam semangat sahabat rajut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati